Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Pak Amin, aduh ini saya dari Bogor nih Datang aja jauh-jauh ke Jogja nih Pak Amin Alhamdulillah ya, memang agak suka mengganggu banyak pikiran Dengan kondisi-kondisi kita terakhir nih Pak Amin Pengen konsultasi, pengen diskusi Pak Amin, pengalaman kan cukup panjang nih kan Dalam melihat perpolitikan negeri ini Jadi bahasa umumnya udah berat begini Kira-kira pandangan Pak Amin Apa masih bisa enggak negeri ini selamatnya Udah dimana-mana kita lihat orang ini udah Udah hampir-hampir putus asa Pak Amin Nggak ada yang hampir berani lagi dengan Mengkritik pemerintah, ditangkap lah apalah gitu Dengan undang-undang ITE-nya Apakah sekarang orang ulama-ulama juga Dikriminalisasi seperti ini Gimana nih Pak Amin sebenarnya kondisi seperti ini Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Makin lama itu makin mengkhawatirkan Jadi saya lantas ingat Ya petunjuk Al-Quran Bahwa sesuluhnya Allah itu sang maha Pemegang kekuasaan Sejati kekuasaan alam raya Nah Allah memberikan kekuasaan kecil Dalam level dunia ini Yang fana ini Itu kepada seseorang Tapi Allah juga berkenan mencabut tiba-tiba Kekuasaan sejuil kecil itu Dari seseorang Anda seolah berkenan Memuliakan hambanya Tapi juga menghinakannya juga Karena ya Dicangan Allah kekuasaan itu Kita semua sudah hafal Ya itu Habis sholat kadang-kadang Senggak dibaca itu Pak Ayatnya Jadi doa jadi ayat itu kan Jadi Allah jelas Ali Imran ya Ya Ali Imran 2627 Pak Jadi Allah yang mengenggam Kekuasaan Sejati kekuasaan alam raya Dunia kita cuma debu Jadi itu pun ya Untuk manusia seperti kita ini Kekuasaan kecil itu Juga harus dimanfaatkan Tidak boleh Disalahgunakan Dan memang Allah itu kalau Berkenan ya Memang memberikan Sejati kekuasaan itu Tapi juga bisa mencabut tiba-tiba Allah berkenan Memuliakan Seseorang Banyak Saya juga bisa Dimistakan Tiba-tiba Dan hidangan Allah Sebagai macam Kuasaan Allah Kuasa Atas segala sesuatu Nah jadi Ustaz Sambul saya Saya khawatir Ya Karena Kita pernah mengalami Ya Di Indonesia ini Kita sudah tahu Tapi kalau kita melihat Pengalaman negara lain Itu ada dulu Uni Soviet USSR Jadi Apa Union of Soviet Socialist Republic Itu kan Monolitik sekali Hampir tidak bisa diberikan jatuh Jadi Militernya Polisi rahasianya Partainya Idolohinya Genggaman Apa Politiknya itu Pada rakyatnya gitu Luar biasa Istilahnya dinding pun bisa bicara gitu Ya betul Ya betul Kemudian Waktu itu Brezhnev itu 1977 1982 Dia Apa Dia Dia berkuasa itu Nah Brezhnev ini Itu kan juga Pengusaha Apa Penguasa Yang luar biasa Dolimnya Sehingga Ada kelakar politik Ketika dia Pada puncak kuasanya Itu ibunya Datang Dari desa Ke istana Kremlin Dan bilang anakku Nanti bagaimana Kalau orang-orang Sosialis itu Menggutuk kamu Dan kamu bisa dicincang Jadi ibunya pun mengingatkan Kamu jangan dolim Padahal Masa-masa itu Juga ada kelakar politik Bahkan Waktu itu Ada antrian panjang Antrian roti Apapun Karena sudah sulit sekali Keluninya Kemudian Ada yang ngatakan Sudah lah Kalau begitu Saya bunuh saja Beresnev Dalam antrian-antrian itu Tidak sampai Setengahnya Sudah kembali Gimana Tidak jadi Wartanya panjang Yang membunuh itu Panjang sekali Semua bunuh Beresnev Pengen bunuh Akhirnya Bubat Jatuh juga Kemudian Dua tahun setelah itu Muncul Mikhail Gurbachov Mikhail Gurbachov ini Itu Memperbaiki komunisme Mau dipukar Dia Sembuyankan Glasnost Dan Terestroika Keterbukaan Dan Restruksasi ekonomi Tambah lagi Demokratizansia Demokratisasi Tapi kemudian Dia juga Bubar Dan ketika Bubar pun Jadi terhina Padahal Gurbachov ini Dulu pada zaman Populernya itu Mengalahkan Reagan Orang Reagan yang terkenal itu Di New York Di Washington Di Chicago Itu ketika Di polling Lebih terkenal Gurbachov Dari Presiden Reagan Luar jatuh Tapi kemudian Bagaimana Jatuh Ini cerita masih banyak sekali Jadi misalnya Naser Itu kan juga Naser Mesir Jadi Dia terlalu Menjual Mesir itu Ke Moskow Utangnya banyak sekali Ketika meninggal Khrushchev Perdana Menteri Soviet itu Datang ke Cairo Masuk keluar jenazah Tapi lama Luar-luar Ditanya wartawan Mengapa kok Lama sekali Presiden Menteri Khrushchev Ya kan Dia belum tarak tangan Utang-utang Car jempolnya Tapi inilah Inilah kekuasaan Kalau sedang berkuasa Jangan Jangan sok Semua kekuasaan Bikin orang sok Gimana Memang Secara Berkuasa Yang sok Saya Sebenarnya Ini maaf Pemersa Saya melihat Pak Jokowi Mula-mula Sepertinya Kan rendah hati Tapi Dikerumpulin Sama orang-orang Kemudian juga Kelihatannya Masih Masih Kelemak-kelemek Dalam bahasa Surinya itu Tapi kan Juga Jadi Ega sekali Ketika Sekali melihat Bermacam Pelanggaran HAM Apalagi Itu kan Enteng saja Bahkan Mengucapkan Belasungkawa Juga enggak Oh iya Apalagi Dalam orang meninggal Nah jadi Maksud saya Janganlah kita ini takabur Dan saya akan mengatakan ini Negin Negin Karena Saya tidak ingin Negeri kita ini Lantas Jeblok Akhirnya Kemudian Pura-pura Dan Saya tidak setuju Tenggara Mengatakan Sebenarnya Itu Presiden Sangat 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 Hanya Hanya Surrounding People itu Yang merusak Dia Ini Terbantah Dengan Apa Sebuah Tesis Sosiologi Sangat Sangat Simple Yaitu Orang itu Mesti Jenis Menari Jenis Ya Saya berzahabat Dengan Ustaz Sambu Saya berzahabat Dengan Ranbatubara Dengan Himah Ahuah Dengan Mirawan Adnan Dengan Lain-lain Teman-teman Itu Jadi Saya kira Saya tidak Menurut Sahabat Dengan Misalnya Kominum Atau Dengan Apa Kalau dalam Bahasa Agama Al-Mar'u Al-Dini Kholilih Orang itu Tergantung Agama Sekitarnya Juga Sekitarnya Orang Dia pun Tidak Jauh 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 Jadi Apa Al-Arwah Mencari Teman-teman Di Alam Awas Tadar Kita Ketika Kita Tidur Sesungguhnya Saya Bicara Dengan Teman-teman Fekuensi Tapi Pak Amin Kalau kita Melihat Kondisi Seperti ini Kalau zaman Pak Harto Dulu Mahasiswanya Gerget Bisa Protes Bisa Apa Sehingga Kita Ada Tanda-tanda Perubahan Dan bisa Memperjuang Polis Sekarang Mahasiswa Semua orang Melempong Kira-kira Bisa Selamat Gak dikira-kira Bagaimana Kondisi Begini Disini Lagi-lagi Saya tidak pernah Pesimis Karena Engineering Programming Kemudian Planning Apapun Yang sifatnya Buatan manusia Dari penguasa Itu Tidak 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 Ada Kekuatnya Dibandingkan Dengan Bersana Memang Kalau kita Kembalikan Kepada Iman Memang Kita Tetap Penis Pesimis Kondisinya Rakyat Siapa lagi Yang Mau kritik Pemerintah Semua Ditangkepin Medsos Dijaga Siapa Lagi Pamin Yang Sekarang Jangan Gitu Semual Jadi Begini Kalau Saya Melihat Itu Ada Rumus Kekuasaan Jadi Makin Dolem Makin Cepat Jatuh Cepat Roboh Apalagi Ada Ada Sep Potong Ayat Ibrahim Itu Wakat Makaru Makrohum Wa Indallahi Makrohum Wa Inkana Makrohum Lita Zula Min Hujibah Ini Saya Favorit Salah Satu Yang Saya Suka Jadi Sungguh Manusia Manusia Dolem Itu Sudah Memakarkan Makarnya Membuat Makar Makrohum Membuat Makar Yang Sebenar Benar Makar Kemudian Wa Indallahi Makrohum Tapi Makar Manusia Manusia Apa Yang Rusak Itu Yang Anti Kebenaran Anti Keadilan Itu Dalam Genggaman Genggaman Allah S.W.T. Tidak ada Apa-apanya Kira-kira Walaupun Makar Mereka Itu Bisa Menghilangkan Melenyapat Beberapa Gunung Gunung Menghancurkan Gunung Itu Semoga Kecil Jadi Saya Melihat Makanya Saya Terus Alhamdulillah Itu Memang Kalau kita Kacamata Iman Memang Otimis Kita Paham Gimana Kita Biar Rakyat Ini Orang Mahasiswa Bisa Bangkir Maksudnya Lewat Omong-omong Kita Ini Mungkin Pemirsa Yang Yang Sedang Melihat Ini Tolong Apalagi Para Penguasa Itu Tolong Ini Dicarakan Anda Itu Siapa Sih Mbak Manusia Biasa Dan Tidak Ada Kekuasaan Yang Langkah Ada Ada Limit Ya Memang Kalau Kita Lihat Nasa Sudah Mencium Ini Sebetulnya Tidak Lama Kalau Tidak Cepat Putar Haluan Ini Makin Semangat Kita Ada Bau Cepat Makanya Ini Sepertinya Ada Mendung Mendung Tapi Mendung Itu Biasa Kalau Ada Angin Kencang Angin Kencang Kemudian Sudah Bersinang Kembali Artinya Ngubah Luan Tidak Jadi hujan Tapi Ngubah Luan Itu Tidak Terliling Tapi Dengarkan Hati Nurani Karena Orang Bisa Menipu Siapapun Tapi Orang Tidak Pernah Bisa Menipu Hatinya Sendiri Kalau Tidak Punya Hati Nurani Gimana Tuan Tidak 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 Semua Kezaliman Kezaliman Pasti Di dunia Ini Allah Nampak Karena Dalam Surat Al-Kahfidi Mas Tidak Penduduk Zalim Ya Allah Habisin Pemimpin Juga Dalam Hadis Juga Allah Akan Mengazab Dua Dua Kejahatan Yang Pasti Allah Selesaikan Di dunia Langsung Disegerakan Al-Bagyu Sama Al-Bagyu Itu kan Kezaliman Nah Ada juga Hadis Lagi Doa Orang Yang Dizalim Itu kan Makbul Karena Banyak Dizalimi Angkat Tangan Berdoa Jadi Supaya Doanya Kenceng Kalau Dizalim Itu kan Doanya Langsung Jadi Ini Naik Ke Allah Cepat Doanya Allah Segerakan Untuk Menghacut Kezaliman Saya Kira Mungkin Yang perlu Kita pupuk Tetap Semangat Doa Itu Allah Itu Sangat Fair Sangat Sangat Fair Dari Dulu Pak Amin Maksud Maksud Saya Begini Allah Tidak Pernah Menzalimi Menzalimi Hamba-hambanya Tapi Hamba-hambanya Itu Yang Menzalimi Diri Sendiri Sudah Dibilang Jangan Takabur Tetap Sombong Jangan Jadi Maling Malah Jadi Kleptokrat Maling-maling Gedi Kemudian Jangan Pecah Belah Bangsamu Malah Di Adu Domba Kemudian Jangan Mengembangkan Sifat Mifat Malah Hipokrisinya Itu Tidak Abis-habis Misalnya Jadi Kalau Saya Ustaz Sambuk Ini Penciuman Politik Saya Ini Itu Memang Mengarah Ke sesuatu Yang Bisa Mengagetkan Tetapi Cepat Tetapi Masih Ada Masih Ada Yang Kita Orang Beriman Gak Boleh Pusara Hanya Orang Orang Tidak Beriman Yang Putus Harapan Kan Jadi Begitu Karena Itu Banyak Orang Yang Membuat Semacam Tafsiran Ada Seorang Yang Zolim Hipokrit Bahkan Bordering Kafir Bukan Menantang Allah Tapi Kok Tidak Mati Mati Ya Kemudian Kok Panjang Nah Itu Allah Demikian Punya Harapan Eh Kalau Tidak Tugbatan Ini Siapa Tugbatan Kalau Tahun Depan Masih Ponyol Lagi Masih 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 Perpanjang Lagi Tetapi Kalau Sudah Sudah Pada Puncak Dalam Dalam Surat Az-Zukhru Ketika Mereka Sudah Bikin Pahim Murka Puncak Kezaliman Ya Kami Siksa Mereka Surat Az-Zukhru Surat 43 Sudah Cukup Jelas Jadi Ini Sambil Menyampaikan Karena Besok Selasa Oh Ya Ini Juga Saya Kemari Memastikan Hari Selasa Itu Insya Allah Kita Bikin Doa Dan Tahlil Nasional Kita Tidak Boleh Putus Harapan Tetap Harus Doa Orang Dizalim Ini Makbul Ittaqu Da'watal Mazlum Fa'innahu Laisabaynaha Ubaynallah Hijab Jadi Mungkin Ini Juga Doa Dan Tahlil Bukan Tahlilan Tahlilan Tahlil Tahlil Tuhan Menucapkan Zikirlah Ilah Ilallah Jadi Doa Dan Tahlil Ditukar Agama Kita Senjata Kita Abis Kalau Protes Takut Ditangkap Kalau Kalah Tidak Ada Lagi Yang Bisa Menahannya Kita Jangan Lupa Juga Tanggal 16 Maret Selasa Malam Jam 8 Sampai Selesai Kita Angkat Tangan Sambil Berzikir Berdoa Kalau Ramai Nanti Masal Amin Ini Pertolongan Harapan Tadi Bawa Dekat Lagilah Sudah Begitu Mudah Untuk Kebaikan Kita Semuanya Ini Biasanya Saya Nggak Pernah Untuk Dengan Doa Video Di Sini Ini Alhamdulillah Saya Jauh-jauh Kemari Berkunjung Kepada Pak Amin Orang Tua Kita Yang Sudah Penuh Asam Garam Pengalaman Mudah Mudah Sedikit Hasil Bincang Bincang Ini Bisa Mengubah Persepsi Selama Ini Banyak Orang Sudah Putus Asa Maka Tetap Kita Harus Harapan Kepada Allah S.W.T. Hanya Orang Orang Yang Tidak Beriman Berputus Asa Dari Rahmat Allah S.W.T. Oleh Karena Itu Salah Satu Semangat Kita Berdoa Tapi Kita Sampaikan Semampu Yang Kita Bisakan Jadi Mari Kita Berdoa Kita Mulai Doa Dengan Membaca Suratul Fatiha Al-Hadih Niyah Wa'ana Kul Niyat Sala Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Al-Rahmanirrahim Al-Rahmanirrahim Iyaka Na'bud Wa Iyaka Nasta'i Al-Sara Al-Mustaqim Siratul Al-Nazim Al-Tamwal Al-Maghdud Al-Ali Amin Bismillah Al-Rahmanirrahim 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 Allahumma Unsur Al-Muslimin Al-Mujahidin Al-Mustada'afin Di Indonesia Wa fi kulli makan Wa fi kulli zaman Allahumma Ahlikil Kafarat Wa al-Musyrikin Wa zalimin Wa dammir A'da Aka ada Amin Allahumma Ya Allah Selamatkan negeri kami Ya Allah Dari berbagai Kezalim Hanya kepada Engkau Kami mohon Ya Allah Hanya kepada Engkau Kami bersandar Ya Allah Kekuatan kami Kami itu lemah Ya Allah Sudah tidak Banyak lagi Sudah banyak Orang-orang Tidak banyak orang Yang sekarang Berharap Tentang kondisi Yang semakin Lebih baik Ya Allah Hanya kepada Engkau Kami bersandar Turunkan Pertolongan Harapan kami Kepada Engkau Untuk Memberikan Rahmatmu Kepada negeri kami Jadikan negeri kami Negeri yang adil Yang makmur Yang penuh Kesejahteraan Terima kasih Terima kasih Pak Amin Saya Alhamdulillah Datang jauh-jauh kemari Semangat lagi Kita saling berikan semangat Terima kasih Saya demikian Mudah-mudahan Pak Amin Diberi kesehatan terus Kita berikan semangat Untuk memberikan Kritik-kritik kepada Pemerintah Dan juga memberikan Wujangan-wujangan kepada kita Mudah-mudahan kita Tetap semangat Berjuang Menyelamatkan negeri ini Menegakkan keadilan Memberantas ke zaliman Insya Allah Demikian Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh